Halo guys, jumpa lagi bareng gue, Harfi Gua di channel gue pada kali ini gue akan share ke kalian tentang jenis gitar tapi bukan dari tipe ya, tapi dari quality-nya atau kualitasnya so ini adalah gitar-gitar atau istilah-istilah gitar yang sering kita denger di Indonesia nah, kalau di luar negeri mungkin gak ada istilah kayak gini karena di Indonesia ini terlalu kreatif ya kita ya jadi kita bagi-bagi segmennya, tergantung, maksudnya based on dari kualitasnya so, ini bisa jadi referensi kalian atau bisa jadi rekomendasi ya buat kalian yang kira-kira budget segini, mendingan gue pake gitar apa dan jangan sampai kalian salah pilih gitar sebenarnya ini adalah lanjutan dari video gue yang ini nih guys nah, ini adalah lanjutannya karena banyak yang nanya lebih spesifik tentang jenis-jenis gitar based on quality-nya gue akan buatin video sendiri nah, inilah videonya oke, nah kita langsung masuk aja yang pertama ya guys ya nah, yang pertama adalah ya kita tahulah semua gitar original atau gitar ori ya, gitar ori atau gitar original adalah gitar asli ya artinya gitar pabrikan yang punya serial number saat kita masukkan serial number-nya itu ke website-nya itu keluar datanya artinya kita membelinya bukan beli ecek-ecek ya bener-bener asli, bener-bener dikeluar oleh pabrikannya dan bener-bener terdaftar nah, banyak yang bilang bang gitar ori itu mahal tidak selalu gitar ori mahal gue udah pernah review gitar ori yang bagus yang lumayan bagus buat pemula atau buat ya intermediate gue pernah review videonya disini guys ini cek aja ya 1 jutaan nah, kalau misalnya ngomongin range gitar ori itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan kalian kalau ngomongin range dari 1 jutaan juga ada tapi ya ada yang belasan juta ada yang puluhan juta ada yang ratusan juta tergantung dari kebutuhan kalian dan kalian kolektor apa enggak misalnya kalau kolektor itu biasanya koleksinya itu puluhan juta kayak gitu gitarnya nah, kalau misalnya kalian hanya untuk main lihat dulu aja kalian mainnya kayak gimana nanti disesuaikan sama genre yang kalian mainkan dan gitaris yang menjadi influence kalian nanti disesuaikan gitara seperti apa jadi gitar ori itu tidak harus mahal ya guys ya karena banyak yang nanya gitar ori itu mahal ya bang enggak karena itu hanya kesannya aja karena kita ngomongin original ya basic ini adalah apa ya kuartis tertinggi ya ibaratnya ya dari jenis jenis gitar ya untuk based on quality-nya tapi sebenarnya nanti ada juga jenis yang bisa lebih tingginya yang ingin dari ori tapi nanti gue bahas belakangan ya karena ini agak rancu juga oke lalu yang kedua adalah gitar MII ya atau custom MII lebih tepatnya ya atau KW MII lah nyebutnya apalah banyak banget yang yang nyebut ini KW MII atau custom MII atau MII doang gitu ya MII singkatan dari made in Indonesia nah MII yang asli harusnya kayak gini misalnya Ibanez Jio ini Ibanez Jio ini versi yang Indonesia artinya buatnya di Indonesia nah tapi itu adalah made in Indonesia yang asli tapi yang gue akan sampaikan kali ini adalah made in Indonesia yang bukan bener-bener dari brandnya tapi sebenarnya orang yang mengkawekan ada mengkawekan mereplikakan atau ya replika lah ya KW ya dia menjiplak versi aslinya misalnya vendor US ya dibuat vendor Indonesia tapi bukan dari vendernya yang bikin tapi orang pribadi atau ya lutir lah ya tapi dia buat spesifikasinya sesuai dengan vendor US nah kayak gitu biasanya misalnya vendor US pickupnya apa kayunya apa hardwarenya apa aja dalamnya itu disesuaikan artinya digiplak bener-bener seperti yang ada di US cuman buatnya di Indonesia nah itu yang banyak orang bilang dengan MII atau made in Indonesia tapi gue lebih senang menyebutnya KW MII karena itu sebenarnya adalah KW kalau MII yang asli ya itu tadi yang gue bilang kayak ini Ibanez Ju made in Indonesia emang basicnya Ibanez sekarang banyak yang made in Indonesia karena yang premium pun premium pun made in Indonesia karena mereka sudah invest untuk di Indonesia untuk nitip di pabrik kort ya biar kosnya lebih murah nah tapi biasanya kalau misalnya made in Indonesia kita nyebutnya gitar ori walaupun made in Indonesia yang beneran tapi kalau MII yang kali ini yang gue bahas adalah ini adalah KW MII sih kalau menurut gue karena dia replika cuma sama purchase hardware-nya spesifikasinya cuma buatnya di Indonesia dengan ya looter yang buat atau perorangan atau pabrik tapi dia bukan atas nama brand-nya so lanjut ke yang ketiga adalah custom nah ini yang salah kaprah ya sering banget salah kaprah di Indonesia custom dan KW ya salah ya kalau misalnya custom ya aslinya nah ini juga karena kita sudah mendarah daging berbicara gitar KW itu gitar custom jadi ya salah kaprah gitu ya termasuk gue juga sering kali kecepelosan ngomong gitar KW itu gitar custom sebenarnya salah nah custom yang bener-bener custom disini maksud gue adalah bener-bener bikinnya dari nol ya konsepnya kita pikirin mateng ya terus satu akhirnya kita mau pakai apa ya spesifikasinya kita mau bagaimana bentuknya mau bagaimana nah itu kita buat dari nol nah itu kita rencanakan gitarnya mau seperti apa lalu kita kasih ke looter gitar ataupun produsen gitar yang memproduksi gitar-gitar custom nah jadi kalau gitar custom itu bukan KW sebenarnya nah ya custom yang asli adalah sebenarnya kalau bilang gitar custom itu lebih murah tergantung customnya kan custom itu tergantung dari budget kalian kalau misalnya kalian punya duit 2 juta nih kalian kelutir gue pengen pakai pickupnya saya merdaankan bodynya alder terus segala macam hardwarenya yang yang high-high ya gak bakal dapat 2 juta gitu ya ya 5 jutaan lebih tapi kalau misalnya ya gue punya duit 2 jutaan pickupnya JNB aja Korea terus yang lainnya standar aja nah itu bisa dapat 2 juta jadi intinya adalah buatnya dari nol ya perencanaan konsep matang spesifikasi semua dari kita dan bisa juga rembukan sama si lootirnya atau produsen gitarnya nah jadi ya tergantung budget juga jadi gak ada yang bilang custom itu murah custom itu mahal tergantung budget kalian jadi gue ingetin lagi custom bukan KW nah ini kali ini gue klarifikasi ya karena beberapa video juga gue sempat keceplosan ngomongin custom itu KW nah kalian juga mungkin banyak yang salah tanggap mudah-mudahan kalian paham oke sekarang masuk ke gitar KW nah KW adalah ya kita tau sendiri itu adalah replika ya itu ada macam-macam KW 1 KW 2 dan sebagainya tapi biasanya gak disebutin nah kebanyakan produksi-produksi gitar ini atau penjual-penjual gitar ini menyebutnya gitar KW ini gitar custom tadi seperti yang gue bilang salah kaprah ya karena sudah mendarah daging dari zaman dulu yang siapa sih salah duluan itu menyebutin gitar custom nah dari awal itu yang menyebutin salah itu jadi keterusan sampai sekarang soalnya kalau gitar custom misalnya orang KW maksud gue kalau misalnya kita cari ke apa produksi-produksi gitar gitu ya kalau produksi gitar mereka mengenal istilah custom justru ya karena sebenarnya itu sebenarnya KW misalnya KW ya udah jadi seperti itu misalnya vendor US tapi itu KW spesifikasinya diturunin semua ya kan tapi harganya 2 juta kayak gitu misalnya 1,5 juta nah itu KW itu contohnya seperti yang kayak gini nih guys nih nah tapi gue gak bilang semua KW itu jelek oke KW itu ada yang bagus kok itu adalah gitar-gitar KW yang menurut gue bagus ya dijual oleh penjualnya spesifikasinya lumayan playbity juga lumayan dan ya terserah sih sebenarnya pilihan kalian kalian mau KW atau mau yang asli biasanya kalau KW cenderung lebih murah karena dia KW ya jelas-jelas KW replika ya bukan custom kalau custom kan bikin spesifikasinya tergantung dari kalian itu di gitar KW nah ini juga ada yang banyak yang salah juga selanjutnya gue akan bahas gitar sayur nah kenapa gitar sayur karena caur banget nih gitar sumpah banyak juga yang bilang ini gitar custom gitar KW nah sebenarnya dia masuk ke gitar KW tapi kualitasnya paling rendah kenapa? karena biasanya kayaknya kayaknya kayak asal-asalan kayak multiplex gitu kayak buat meja ya yang multiplex triplex olympic gitu ya terus ya biasanya bodinya ringan sekali terus pick upnya asal-asalan biasanya pakai gulungan dinamotamia ya mini 4WD terus satu airnya juga semua asal-asalan playbity nya tinggi banget gak enak dimainin biasanya harganya di bawah 800 ribu ya biasanya di bawah 800 ribu contohnya seperti gitar-gitar ini nih guys nah gue gak gue gak lampirin namanya nanti takutnya kasihan lah dia dia jualan juga maksudnya kalian sudah ngerti jangan sampai tertipu gitu ya jadi jangan sampai nanti wah ini gitar vendor murah ya 400 ribu tapi hasilnya kalian mengecewakan nah jangan sampai seperti itu karena gak pernah ada gitar yang benar-benar kualitasnya bagus harga 600 ribu 400 ribu 500 ribu itu gak ada kayak aja berapa harganya guys pick up aja harganya berapa itu pasti kualitasnya sangat rendah sekali ya pokoknya itu gitar sayur karena gue ngomong sayur atau orang-orang lain bilang gitar sayur karena gitarnya kualitasnya ya payah banget deh itu jangan sampai dibeli deh kayak gitu kemenangan nabung lagi biar minima beli gitar 1 jutaan lah mau antar KW mau itu Ori yang 1 jutaan yang pernah gue bahas sebelumnya ya bebas nah kayak gitu nah itu deh guys pembahasan dari gue mengenai gitar jenis-jenis gitar based on dari kualitinya Ori, Mii, Custom, KW, dan sayur nah jadi kalo di mau nanya silahkan tanya di bawah ya kalo masih ada yang bingung-bingung gitu ya perbedaan ini sama ini apa sih tipis banget bedanya nah sebenernya juga agak-agak rancu sih nah silahkan tanya di bawah ya guys ya dan jangan lupa kalo yang pengen beli efek gitar murah pengen less gitar murah pengen beli software gitar atau software recording murah cek linknya di deskripsi di bawah dan jangan lupa di subscribe video gue di like juga video gue di share ke temen-temen kalian dan nyalain lonceng notifikasinya guys dan gue Harifigo pamit sampai jumpa di video selanjutnya tetep pelatihan tetep semangat tetep berjuang dan bye-bye sub indo by broth3rmax selamat menikmati